Udah lewat 60 tahun Emang kenapa? Emang Melani pake apa? Aku pake apa sih? Pake abu gosok kan ya? Kalau pake abu gosok itu bukan muka, itu panci Tapi penasarannya ke konten-konten TikToknya kira-kira kayak apa sih ya? Ini dia di fakta visualnya Mana sih Mel? Mau ngap, saya cuma mau nanya Itu kan viewers pasti bagus Karena perjuangannya luar biasa Cuma mau nanya, abis kelar bikin TikTok itu pada kerokan ya? Masuk angin gak nampus? Masuk angin kan ngin Aku aja kagum Aku kagum banget Aku juga kan orang audiovisual gitu ya Tapi ngeliat kerja berduaan ini luar biasa Dikerjain sendiri, di edit sendiri Oh edit sendiri? Semua sendiri Kalau yang edit terjatuh, Pak Inyo sendiri? Kalau yang jatuh itu berapa kali take tuh? Jangan sekali Oh, ada sekali ya? Oh, harus one shot, oke ya One shot, one shot Merdi, coba aku mau tanya dong sama Merdi Apa sih rasanya jadi mantunya Mama Dewi Yul tuh rasanya apa? Kan Akhita tuh dari kecil melihat sosok Ante Dewi Yul tuh udah biasa di TV Tapi kan kamu jadi mantunya Kayak apa sih? Ih, happy banget Karena bener ya Mamaku tuh dari dulu Pokoknya kalau ngomong sama aku bilang Mama cuma doa Kamu dapet mertua yang baik Alhamdulillah keterusaha Alhamdulillah Ibu tuh, aduh luar biasa Manggilnya ibu ya? Ibu, ibu luar biasa Kayak bener-bener apa ya? Tetep gak sempurna sih Sebagai orang tua belum merasa sempurna Nah, tapi kalau Tante nih Tante Bapak doa Merdi punya menantu Sosok seperti Merdi bagaimana ini? Iya, aku seperti dapat ganti anak ya Aduh Karena kan Giska satu-satunya perempuan Tapi aku dapet Di ini ya Aku menganggap Allah ngirim buat Ngegantiin kehilanganku Oh, karena kan di only one ya Kamar rumah ya Tante ya Jadi sekarang tergantikan Mantu berapa sih Tante sekarang? Iya Pak Mantunya berapa? Mantu baru satu Baru satu? Cucu udah tiga Merdi udah punya anak tiga? Nggak dua Dua Oh, seorang dari kakak Iya, iya Jadi seperti menggantikan sosok almarhumah Sebagai punya anak perempuan sekarang ya Alhamdulillah Jadi anak sama Mantu tuh sama buat aku Iya Anak juga gitu Kok kamu berani sih skincare-an ngajakin ibu gitu? Ibu tuh bener-bener apa ya Aku tuh jadi punya dua mama bener deh Aku gak Orang kalau di luar sana tuh Kalau misalnya aku lagi kerja atau apa Kenal sama ibu Pasti bilang Ibu Dewi itu baik banget Tapi emang bener Luar biasa Ibu tuh marah aja gak pernah sama kita Selalu kalau kita Biasanya anak kan suka jaman sekarang Suka kritik gitu Ibu jangan kayak gini-gini Ibu gak pernah kayak Jangan kasih Gak pernah Oh gitu ya sayang Yaudah oke Aku banyak belajar dari anak-anak juga Jadi aku mau denger apa saran mereka gitu Berarti ini mematahkan ya tante Mematahkan stigma kadang-kadang orang bilang Mantu itu susah untuk bisa cocok sama mertua Enggak selalu gitu Malah kan kayak ibu kamu sendiri ya Iya Ya walaupun gak sempurna kayak kita Pasti kita pernah kayak BT-BTA Pasti Ada yang gak cocok gitu kan Ada beda pendapat Itu ya wajarlah kayak kita sama anak gimana sih Sel Kalau bicara soal ibu tuh Ibu bener-bener tuh sangat melekat banget sama kita Kamu tahu gak Persama dan perbedaan kamu sama ibu aku Apa tuh Persamaannya kamu sama ibu aku sama-sama wanita Tapi perbedaannya Ibu aku yang ngelahirin aku Kalau kamu yang ngelahirin Siapa ayo Ayo siapa